Intro Sebanyak 10 orang wisatawan dikabarkan terbawa arus sungai saat mengikuti rafting di aliran sungai Ayung Giyanyar Senin 3 Oktober sekitar pukul 16 lewat 45 Wita Beruntung 9 orang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat Namun 1 orang dikabarkan hilang Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan rombongan wisatawan tersebut menikmati rafting di rafting Ayung Dewata Awalnya rombongan turun ke sungai melalui start point di Banjar Begawan Desa Melinggeh Kelot Kecamatan Payangan Giyanyar sekitar pukul 12 lewat 30 Wita Saat itu cuaca sangat mendukung Sekitar pukul 13 lewat 30 Wita saat rombongan melintasi setengah perjalanan tiba-tiba turun hujan deras Akibatnya 10 menit sebelum mencapai finish Boot yang dinaiki rombongan tersebut terbalik Melihat boot dengan instruktur wawan terbalik Boot lainnya dengan instruktur pasak bermaksud menolong Boot yang terbalik Karena kondisi tidak seimbang Boot keduanya pun ikut terbalik Akibatnya seluruh penumpang terbawa arus sungai yang cukup deras Masing-masing boot membawa 5 orang wisatawan Sehingga yang terseret arus sebanyak 10 wisatawan Beruntung 9 orang wisatawan dan 2 orang instruktur berhasil ditemukan dalam kondisi selamat Sayangnya 1 orang wisatawan bernama Robin North Clifford Asal USA belum ditemukan Kapolsekuput Kompol Igu Singurah Yudistira mengatakan Pihaknya sudah berkoordinasi dengan TRSC BPP di Kabupaten Kianyar Satpol Air Pores Kianyar Posek Payangan PMI Kabupaten Kianyar Serta pihak terkait untuk melakukan pencarian terhadap wisatawan Yang terbawa arus tersebut 9 wisatawan dan 2 instruktur selamat dan sudah diberikan pertolongan Namun 1 orang wisatawan masih dalam pencarian Sementara itu Kabit Kedaruratan dan Logistik BPP di Kabupaten Kianyar Igu Singurah Divya Prasesta mendapatkan informasi Bahwa seluruh wisatawan yang repting telah menggunakan life jacket Tim Bali Express melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!